Sebut saja dia Ian, bukan namanya yang sebenarnya, karena hari-hari ini di Irlandia Utara, kita harus hati-hati menyebut nama seseorang. Lebih dari 2400 pengunduhan gara-gara perbedaan agama telah terjadi sejak permusuhan lama antara penganut katolik dan protestan yang sedang meledak lagi air ahi ini. Jadi, tak masuk akal kalau kita menantang bahaya. Dan Ian yang baru berumur 24 tahun itu sudah cukup menderita. Dia berasal dari keluarga protestan yang saleh, yang pergi ke gereja dua kali setiap hari minggu. Hidup mereka sangat ratu seperti putaran jarum jam. Ayahnya, tukang las di galangan kapal Belfast, sangat saleh seperti para moyangnya. Ibunya mengurus rumah yang selalu bersih dan rapi. Memasak roti paling lezat di lingkungan tempat tinggalnya. Dan, memerintah keluarga itu dengan lidahnya yang tajam. Ian punya dua kakak laki-laki. Mereka berdua, buruh yang menganggur. Ian pandai di sekolah, dan sekarang mendapat upah lumayan sebagai tenaga peracin di sebuah pabrik. Pemuda itu pendiam, serius, suka berjalan-jalan di pedesaan di malam yang sejuk, atau di akhir pekan yang cerah di musim panas. Yang paling disukainya adalah membaca buku di depan perapian yang menebarkan kehangatan di musim dingin yang panjang dan sepi. Dia belum pernah pacaran. Meskipun di Irlandia, kaum lelaki cenderung terlambat menikah. Dua tahun lalu, pada hari ulang tahunnya yang ke-22, dia sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, ketika seorang teroris melemparkan bom dari mobil yang melaju kencang. Meninggalkan Ian terkapar tak berdaya dalam kebutaan yang tiba-tiba menyergapnya. Dia dilarikan ke rumah sakit. Langsung dioperasi karena luka di bagian dalam tubuh, dan tulang-tulangnya batah. Tetapi, kedua matanya terlanjur rusak. Luka-lukanya yang lain akhirnya sembuh, meskipun bekasnya membuat tubuhnya cacat seumur hidup. Tetapi, sarat luka dalam jiwanya meskipun tak kasut mata, justru lebih nyata bekasnya. Dia nyaris tak pernah bicara, nyaris tak pernah makan atau minum, nyaris tak pernah tidur. Dia hanya berbaring di ranjang, ngurung, dan tak bisa melihat apa-apa. Hampir 4 bulan namanya. Ada seorang perawat yang tampaknya bisa memantik seperti kreasi manusiawi darinya. Sebut saja dia Bridget. Nama Irlandia yang cantik. Dari keluarga Katolik yang saleh, yang selalu ikut misa pertama setiap minggu pagi. Ayah Bridget, tukang kayu, lebih sering tidak ada di rumah karena bekerja jauh di Inggris. Dia pria baik-baik yang mencintai keluarganya dan menghabiskan air pekan bersama mereka setiap kali dia bisa menyisihkan uang untuk muka sepulang. Keluarganya mencintainya sebagai seorang ayah yang jarang ada di rumah. Ibunya mengurus rumah yang tidak rapi tapi bersih, memasak sup Irlandia yang paling lezat di lingkungan tempat tinggal mereka, dan mengatur keluarga itu dengan tangan cekatan dan hati lembut. Bridget punya enam saudara laki-laki dan empat saudara perempuan yang paling muda di antara mereka, Mary. Sebelas adalah kesayangan ayahnya. Bridget cukup pandai di sekolah, mendapat pendidikan sebagai perawat di sebuah rumah sakit terkenal di London, dan sekarang pada usia 21, bekerja sebagai perawat di rumah sakit terbesar di Bellspot. Dia lincah, meskipun pada dasarnya berwatak serius. Suaranya lembut, mertu, dan mempunyai gaya khas dalam menyanyikan lagu-lagu rakyat. Bridget belum punya pacar, meskipun banyak pemuda yang menaruh hati padanya. Tetapi sekarang hatinya tersentuh melihat Ian, karena dalam diri pemuda malang itu, dia melihat sosok bocah kecil yang tak berdaya, yang membuatnya menetikan air mata. Benar, Ian tak dapat melihat air matanya, tetapi Bridget khawatir kalau-kalau suaranya tak bisa menyamarkan emosinya. Boleh dikatakan, Bridget benar tentang suaranya, karena nadariang dan gelak tawa dalam suaranya lah yang menarik lian keluar dari jurang depresi dan rasa mengasihani dirinya. Dengan suara hangat, lembut, dan teguh, Bridget menyakinkan Ian akan cinta Yesus Kristus. Maka, ketika hari-harinya yang panjang dan gelap mengumpul menjadi minggu dan bulan, Ian akan menyimpak tetap ke langkah Bridget dan menelangkan wajahnya yang tak bisa melihat ke arah datangnya gadis itu, seperti bunga yang menolong ke arah matahari. Pada akhir empat bulan masa perawatannya di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa kebutuhannya tak akan dapat disembuhkan. Tetapi, apa yang kemudian diketahuinya sebagai cinta mereka, memberinya kekuatan untuk menerima nasib buruknya. Karena, meskipun semua menentang hubungan mereka, agama, politik, dan keluarga mereka, mereka saling mencintai dan jiwa mereka bersama, menjajahi dunia yang mudah dan penyanyian ringan. Ian keluar dari rumah sakit dan mulai menjalani buruan-buruan panjang yang melelahkan untuk memulihkan kemampuannya. Belajar mandi, bercukur, dan berpakaian tanpa bantuan, belajar bergerak leluasa di dalam rumah tanpa membentuk kursi, belajar menyusuri jalan-jalan dengan tongkat putih, belajar membaca brili, belajar mengatasi rasa ipa yang dapat dirasakannya, menggantung di udara yang dihirupnya. Cinta mereka memberinya harapan untuk bertahan hidup dan terus berusaha. Mereka tidak punya banyak kesempatan untuk bersama-sama, sesekali berkencan di malam hari, atau berjalan-jalan di sore hari setelah berijat selesai bertugas. Tetapi mereka menikmati saat-saat singkat itu, dan bisa merasakan tumbuhnya benih-benih kedamaian dan kebahagiaan. Keluarga mereka terheran-heran. Mereka berencana untuk menikah. Bahkan hukum Tuhan pun mengharamkan bernikahan mereka. Hubungan seperti apakah yang bisa terjalan antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan? Kata ayah Ian dengan suara mengelagar. Kau tak akan menikah dengannya selama aku masih bernafas. Gereja katulik rumah, kata Pastor Paroge Bridget, tidak menganjurkan berkawanan campuran. Terisingkarkanlah niatmu itu. Maka dengan segala macam tekanan, berdebatan yang tak pernah surut, berbagai ancaman, janji-janji, bahkan kebohongan-kebohongan, mereka dibisahkan. Lama-lama mereka pun bertengkar dan saling mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati karena kebutasasaan mereka. Dan pada suatu malam ketika hujung turun rintik-rintik dan hati mereka menjadi beku, Bridget pergi meninggalkan Ian menjauh menyusuri jalanan yang basah. Ian mengurung diri dalam kegelaman dunianya, hari demi hari, dan minggu demi minggu dilaluinya dengan perasaan pahit. Kalau kau tidak akan menyesalinya, kata orang kepadanya, kau telah mengundang masalah karena menjain hubungan dengan gadis kafir. Bridget menenggalamkan diri dalam bekerjaannya. Hatinya terlalu petih untuk mengingat-ingat. Minggu demi minggu dan bulan demi bulan dilaluinya dalam kesetihan yang menumpulkan perasaannya. Kau akan tetap hidup untuk memuliakan yang maha kuasa, kata orang kepadanya. Kau membuat dunia menjadi neraka karena berniat menikah dengan orang protestan. Bulan-bulan mengumpul menjadi tahun. Pemboman masih meraja rela, membuat tanah Irlandia tercapik-capik. Kemudian pada suatu malam ketika Ian sedang duduk sendirian di rumah, terdengar pintu dikitor dengan gugup. Ian cepat keluar! Ian mengenali suara Mary, hati Bridget yang histeris dan sentet karena menangis. Ada bom meledak! Dia terperangkap nyaris mati. Dia menjanjirit memanggilmu. Ayo Ian, temi Tuhan datanglah ke sana. Tanpa ingat menutup pintu di belakangnya, Ian langsung meraih tangan Mary. Gadis itu membimbingnya sambil berlari tersandung-sandung di jalanan yang kacau dan tergolak. Ledakan bom menghancurkan restoran kecil tempat Bridget makan malam bersama tiga perawat lainnya. Kawan-kawannya berhasil merangkak keluar dari timbulan runtuhan. Tetapi kedua kaki Bridget terjepit. Api merambat cepat, menjelat-jelat dan mendekatinya. Mereka bisa mendengar ceritanya, tetapi belum berhasil mencapai tempat yang terperangkap. Pasukan pematem kebakaran. Tentara, lampu-lampu dan peralatan khusus sedang menuju ke situ. Ian maju menumbus kecacauan itu. Kau tak boleh masuk ke sana. Tidak ada tugas yang bertanggung jawab di situ. Dia pacarku, kata Ian. Jangan gila. Tidak ada tugas itu. Kau tak akan bisa melihat tanganmu sendiri di dalam kegelapan. Apa bedanya kegelapan bagi orang buta? Tanya Ian. Lalu dia berpaling ke arah suara Bridget. Ian berjalan menembus kegelapan dan api yang membutakan mata dengan keterampilan dan insting orang buta. Ditorang oleh kekuatan cintanya. Aku datang Bridget. Aku datang. Ian menemukan kekasihnya merengkuh kepalanya dengan lengan penuh rindu dan menciumnya. Ian. Desis Bridget. Ian. Lalu pingsan seperti anak kecil yang kecapekan. Dera Bridget membasahi bajunya. Dan api mulai menjelati mereka. Namun Ian terus memeluk kekasihnya sampai para penyelamat berhasil mencapai mereka. Ian tidak melihat karena ia buta bahwa satu sisi wajah Bridget yang manis mengelupas terbakar. Setelah masa penyembuhan yang lama, akhirnya Bridget sembuh. Meskipun telah menjalani bedah kosmetik, wajahnya akan tetap bercarut. Tapi, kata Bridget. Satu-satunya pria yang kucintai tak akan melihat carut ini. Cier tak ada bedanya bagiku. Dan mereka melanjutkan hubungan cinta mereka yang tak benar-benar putus. Memang, keluarga masing-masing tetap berusaha memisahkan mereka. Satu pertengkalan dramatis nyaris membuat mereka baku hantam. Tajimaki, ajekan, tendinaan, bahkan ancaman telah hal yang biasa. Tetapi, di tengah semua itu, Bridget mengganteng tangan Ian. Dan bersama-sama mereka meninggalkan tempat yang penuh kebencian dan ketenggian itu. Iya, mereka akan menikah. Semua ajaran konvensional meramalkan bahwa mereka akan gagal. Tetapi, adakah sesuatu yang lebih mulia daripada cinta? Adakah penyembuhan yang lebih manjur daripada kasih yang tulus?